Artificial Intelligence Apa sebenarnya Artificial Intelligence? Gini, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, tapi bisa dikerjakan oleh komputer, itu bukan Artificial Intelligence. Misalnya, menuliskan kata kebudayaan seribu kali oleh komputer, itu bisa sama komputer. Tapi, manusia itu pasti sulit mengerjakan itu. Artinya, sulitnya capek mengerjakan itu. Komputer mudah melakukannya. Tapi Artificial Intelligence kebalikannya, apa yang tidak bisa, apa yang mudah dikerjakan oleh manusia, Misalnya, yang paling mudah dikerjakan oleh manusia itu berbahasa, menjawab, terus bertanya, berempati. Nah, itulah Artificial Intelligence. Terus memang lebih dalam lagi, Artificial Intelligence adalah salah satu secara general. Machine Learning itu diberikanlah sebuah problem kepada sebuah mesin untuk belajar. Maksudnya, ada-ada ada persoalan. Terus, persoalan ini dikalkulasi menjadi sebuah alat kalkulasi baru. Tapi kalau di Learning, dia lebih dalam lagi, dia menggunakan cara neuron, saraf, seperti seolah-olah dipindahkan. Nah, kenapa ini perasyaratnya yang paling utama adalah big data? Jadi, data semakin banyak. Karena, kenapa big data? Karena sekarang internet, semua orang menggunakan internet. Konsumen makin banyak. Dan kita merelakan data kita di dalam aktivitas apapun. Terus, ada internet of things tadi itu. Things itu maksudnya apa-apa bisa jadi internet. Misalnya, suatu saat, pintu itu bisa terhubung sama pintu orang lain seluruh dunia. Jadi, pintu itu juga bisa melakukan sensor. Berarti, berapa kali manusia orang masuk, terus karakter orang yang akan masuk itu, apakah pencahan atau apa kebiasaannya dia akan simpan. Nah, semakin banyak data, semakin dia bisa mempengaruhi cara belajarnya dia, gitu. Mimpinya gitu. Kalau di dalam, oke ini soal bahasa dalam kodinya. Jadi, aku mau coba mengatakan, kalau di dalam bahasa biasa, automatisasi yang tadi teknologi 3PO, menyebutnya gini. Jadi, kalau kita mau meng-input kata halo, ya tulislah, ayah apa kabar, gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengatakan, hey, gimana lu, gitu kan. Dia pasti nggak bisa. Nah, otomatisasi udah bisa. Tapi, di 4.0, dia diciptakan yang ini, ini coding yang paling sederhana untuk mengatakan artificial intelligence, tapi sekitar 20-10 tahun yang lalu. Jadi, ada kata halo, oras, sampurasun, dan hai. Dan right, hai apa kabar. Ketika kita meng-input, misalnya, halo, gimana ini, gitu kan. Dia bisa langsung menulis, hai apa kabar. Ini, ini, ini coding sederhananya. Tapi, bahasa yang selalu dipakai itu, apa paling basic pasti ada soal if, while, operator, or not. Jadi, mengisah-misahkan. Oke, ini, saya coba percepat lagi aja dulu. Nah, yang jelas, teknologi 4.0 itu, satu dia alam menciptakan cerita mesin yang semacam. Semakin pintar. Dan dia semakin sistematis. Nah, ini akan mempengaruhi di masa depan. Terus, tapi di sisi lain, manusia juga akan semakin punya kesadaran soal pengetahuan tentang dia semakin sehat. Dan ada ekstrim long life PT ini maksudnya, ada riset yang menyatakan bahwa jangan-jangan manusia di masa mendatang, kebutuhan dia untuk bekerja di umur 65 tahun pasti akan terjadi. Jadi, kita pasti nggak akan pensiun juga. Umur 60 sekian pasti akan jadi pekerja juga, ternyata. Terus, akan ada komputerisasi yang sifatnya antar interkonektivitas berbagai daerah titik itu akan sebagai tersambungan. Ada konektivitas komputasional war itu. Terus, 4.0 itu juga dampaknya pasti akan ada superstruktur organisasi maksudnya NGO pasti akan berhubungan dengan NGO luar. Kolektif juga pasti akan berhubungan sama kolektif luar. Begitu juga negara. Jadi, akan ada struktur yang cukup besar. Tapi, akan ada pemahaman di media biologi. Kayak tadi Mbak bilang ada satu augmented reality. Terus, orang akan diperkenalkan dengan Google Glass. Terus, pasti itu akan mempengaruhi advertising juga. Terus, ada global phonetic world. Ini maksudnya semua orang akan lebih mudah terkoneksikan. Nah, mungkin sampai sini aja dulu. Karena saya mau cerita mungkin di insightnya. Terus, apa peran kebudayaan dalam situasi yang katanya sedang hype begini. Mungkin gak langsung ke peran kebudayaannya. Gila banget ya. Ambil pertanyaan dulu atau lalu saya ulang atau ini dulu. Yang jelas sih. Kayaknya tadi Mas Ferry sudah berusaha menjabarkan bahwa 4.0 itu adalah bagian dari perkembangan industri ya. Yang harusnya semakin efektif dan efisien. Ada nilai ukur semakin efektif dan efisien. Yang 4.0 kemudian ditandai dengan selain koneksi dan macam-macam. Itu bagaimana komputer atau cloud teknologi itu bisa katakanlah berpikir seperti manusia, berempati dan lain-lain. Sehingga ada dua kemungkinan mungkin kan. Apakah akan ada padat karya atau tidak. Kayak gitu. Atau sebaliknya gitu. Nah, kira-kira begitu. Adakah pertanyaan dulu mengenai 4.0 yang akan kita masukin? Terima kasih. Terima kasih.